Intro Kalian pernah kepikiran gak sih? Gimana ya cara benda-benda di langit itu tersusun Sehingga saat kita melihatnya terlihat indah Serta benda-benda di langit itu berbentuk apa aja sih? Nah, untuk tau lebih jelas tentang hal tersebut Yuk kita silap video berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Perkenalkan nama saya Anissa Duita Pia TV Biasa dipanggil Lisa Halo teman-teman, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu menilai Allah Dan dalam keadaan yang sehat ya Amin Hari ini kita akan belajar tentang soal Dan pembahasan tentang galaksi Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa memiliki percayaan masing-masing dimulai Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat oleh geogravitasi yang terdiri atas bintang, gas, dan debu Kosmik medium antar bintang, dan kemungkinan substansi hipotesis yang dikenal dengan materi gelap Macem-macem galaksi berdasarkan bentuk Yang pertama ada ellipse Ciri-cirinya yaitu bentuknya ellipse Galaksi ellipse sangat sedikit mengandung materi antar bintang Memiliki bull dan nukleus tidak memiliki bis Anggotanya adalah bintang-bintang tua Untuk E-nya sama dengan 10 dalam kurung 1 min B per A Untuk E0-nya akan berbentuk bola pejal Sedangkan E6-nya lebih datang Kemudian yang kedua ada spiral Ciri-cirinya yang pertama bagian tengah atau nuklearnya terdiri bintang besar merah Di lengan meliputi materi yang lebih ringan Kemudian kecepatan rotasi di lengan cenderung konstan dan di pusat lebih cepat Yang ketiga luminositasnya 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 11 Seluminitas matahari Diameternya 6 kpc sampai 100 kpc Dan masanya 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 11 Ketiga ada galaksi tak beraturan Ciri-cirinya memiliki bentuk tidak beraturan Berupa hamparan dengan ketebalan yang tidak beraturan juga Terdiri dari bintang-bintang tua atau populasi dua Dan populasi populasi muda Kemudian mengandung materi antar bintang Yang terdiri dari gas dan debu-debu Selanjutnya kita akan mengembalas tentang bagian-bagian dari galaksi Ada apa aja sih? Yang pertama ada buls Dia berisi bintang tua di materi dengan masa yang besar Kemudian ada dis Bintang muda berada di sini Kemudian ada helok Kemudian ada nukleus Inti dari galaksi diterapkirakan di kolom Kemudian apa sih penyebab perbedaan dari bentuk-bentuk galaksi? Pertama, pembentuk sudut dapat menentukan ukuran piringan Kemudian kedua, kepadatan awan Protogelatik dapat menentukan seberapa cepat suatu bentuk galaksi Kemudian ada tabrakan bentuk galaksi awal Kemudian kedua, penggabungan benda kecil membuat pikiran cahaya dan tonjolan Sedangkan penggabungan benda yang lebih pisar membuat galaksi elips Galaksi yang relatif tidak terganggu masih dapat memiliki piringan Bagaimana sih proses terbentuknya dari galaksi tersebut? Pertama, materi adalah awalnya hampir seragam Daerah padat membentuk awan, protogelatik Kemudian gravitasi akan menerai galaksi bersama untuk membentuk gugus galaksi Yang kedua, awan protogelaksi mendigin Dan generasi awal bintang-bintang akan terbentuk Yang ketiga, setelah beberapa juta tahun kemudian Terjadilah supernova Kemudian supernova ini menjadi benih atau awal galaksi Dengan elemen-elemen berat dan memanasan gas yang melikupinya Kemudian yang keempat, kemanasan tersebut memperlambat kerumpuhannya Dan sisa gas menetap secara perlahan ke dalam piringan galaksi Sekian kita akan membahas bagaimana sih cara mengukur jarak antar galaksi Yang pertama ada metode lilin Dengan rubus B sama dengan L per 4 Vd kuadrat Dimana B adalah luminositas bintang tersebut Kemudian ada metode paralaks trigonometri Dengan rubus D sama dengan 1 per P Dimana D sama dengan jarak parsec dan P yaitu paralaks Kemudian yang ketiga ada modulus jarak Dengan rubus M kecil dikurang M besar sama dengan min 5 plus log D plus A Dimana M kecil sama dengan magnitudo semu M besar magnitudo mutlak D jarak dan A absorsi Kemudian kita akan membahas tentang tipe galaksi menurut ukurannya Pertama ada galaksi kerdil Dengan ciri-ciri pertama memiliki 10 juta atau 10 pangkat 7 bintang Masanya 10 pangkat 6 Emsun Kemudian ukurannya sekitar 1000 PC Kemudian ada galaksi raksasa Dengan ciri-ciri memiliki 1 triliun atau 10 pangkat 12 bintang Masanya 10 pangkat 13 Emsun Dengan diameter 150.000 PC Apa sih yang dimaksud dengan evolusi galaksi? Evolusi galaksi adalah kelahiran sebuah galaksi Kemudian mengalami pertumbuhan Dan akhirnya akan mengalami suatu kematian Sama halnya seperti malu hidup Mula-mula para ahli astronomi menjuga Semua sistem galaksi terbentuk di awal sejarah di alam semesta Sekitar 13 miliar tahun lalu Dan setelah itu kondisinya relatif stabil Nah berdasarkan materi dan rumusan di atas Mari kita latihan soal-soalnya ya Soal pertama Pengukuran magnitudo sebuah bintang Dilakukan berulang sampai 10 kali Memberikan hasil sebagai berikut Nilai terbaik magnitudo Untuk pembahasannya Nilai magnitudo diperoleh dengan merata-rata seluruh hasil pengukuran tersebut M kecil sama dengan 10,0 Ketidakpastian pengukuran berulang tersebut Dinyatakan dengan error standar Dengan rumus ES sama dengan STDP per akar N Dengan menyatakan standar deviasi pengukuran Dan N jumlah pengukuran Diperoleh M kecil ditambah delta M Sama dengan 10,0 ditambah minus 0,06 Sehingga jawaban yang benar adalah B Gampang kan? Kemudian kita akan lanjut ke soal kedua Untuk memperoleh ketelitian 10 kali lebih baik Dibandingkan pengukuran pada nomor 1 di atas Dengan menggunakan instrumen yang sama Berapa kali pengukuran yang harus dilakukan oleh pengamat? Pembahasan Ketelitian atau ketidakpastian sebanding dengan 1 per akar N Maka untuk memperoleh ketelitian yang 10 kali lebih baik Dibanding pengukuran sebelumnya Pengukuran harus dilakukan sebanyak 100 N atau 1000 kali Sehingga jawabannya yaitu T Ternyata mudah ya? Selanjutnya kita akan membahas soal ketiga Dino memesan teleskop yang akan tiba pada akhir Januari 2019 Pada hari Senin 11 Februari 2019 Dino berencana mengamati bintang-bintang terang Untuk mengukur medan pandang teleskop yang akan ia beli Bintang kapela dirasi auriga dengan deklinasi plus 46 derajat Dino pilih sebagai objek Dino membiarkan motor teleskop mati Dan bintang kapela terlihat bergerak melintasi Di batangan terlebar medan pandang teleskopnya Dengan waktu selama 4,5 menit Diameter sudut medan pandang teleskop Dino yaitu Pembahasan Gerak bintang kapela di sepanjang busur diameter sudut teleskop Dino Teta Teta sama dengan 4,5 menit Per 23 derajat 23 pangkat H 56 pangkat M Dikali 360 derajat kos Teta Sehingga 0,8 derajat Sehingga jawabannya C Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya Soal keempat Mahasiswa astronomi yang sedang bosan dan lelah bermain bersama-sama Menggunakan data dua kelas spectrum Bintang A dan Bintang G Mereka hendak memilih salah satu bintang secara acak Sebagai nama klub baru yang akan mereka buat nantinya Setiap bintang memiliki peluang yang sama untuk dipilih Peluang terpilihnya salah satu Salah satu bintang kelas A sama dengan bintang kelas G Presentasi jumlah bintang kelas A dalam data mereka adalah Pembahasan P A per P G sama dengan 2 per 3 P A plus P G sama dengan 1 P A per plus 3 per 2 P A sama dengan 1 P A atau 2 per 5 Atau dijadikan persen yaitu 40 persen Sehingga jawabannya B Gampang kan? Lanjut ke soal kelima Pada akhir pemilihan nama bintang tersebut Seluruh mahasiswa astronomi yang hadir disana saling berjabat tangan Jabat tangan yang terjadi sebanyak 60 kali Setiap 2 orang paling banyak berjabat tangan 1 kali Jumlah mahasiswa yang hadir dalam pemilihan nama bintang tersebut Berapa orang sih? Kita akan bahas bersama Bayangkan ada 2 orang sejumlah n disana Dalam 1 kali proses jabat tangan ada 1 pasang orang berjabat tangan Karena setiap 1 individu hanya bisa berjabat tangan atau anggap berpasangan 1 kali saja dengan individu lain Jumlah jabat tangan yang terjadi adalah Jumlah jabat tangan itu sama dengan n-1 menjadi 60 n dalam kulung n-1 N2 dikurang 1.210 sehingga n sama dengan akar dari 121 yaitu plus-plus Jumlah orang tidak negatif maka jumlah orang yang hadir adalah 11 orang Sehingga jawabannya A Ternyata mudah ya Soal berikutnya Nomor telepon yang digunakan untuk melakukan reservasi kunjungan Umum ke Observatoryum BOSTA adalah 022 2786 001 Seorang guru matematika SMA bermaksud mendaftarkan rombongan siswa dari sekolahnya untuk melakukan kunjungan Tetapi beliau lupa dengan urutan angka-angka yang benar Hanya iknat kode wilayah dan angka-angka penyusunannya saja Sebagai guru matematika, beliau terpantang untung tidak bertanya pada PT Telekom Demi mendapatkan nomor telepon Observatoryum BOSTA Dan mencoba memecahkan masalah itu ala detektif Jumlah susunan nomor telepon yang perlu beliau coba adalah sebanyak Pembahasan Ada 7 digit bilangan yang harus diisi Jumlah nomor telepon yang mungkin adalah Perkalian antara kemungkinan pengisi digit pertama X Kemungkinan pengisi digit kedua X Kemungkinan pengisi digit ketiga X Dan seterusnya Sampai akhir Jika digit pertama memiliki 7 kemungkinan Maka digit kedua memiliki 6 kemungkinan Digit ketiga 5 kemungkinan Dan seterusnya Bentuk ini secara matematis dinyatakan dengan faktorial Maka jumlah kemungkinan nomor telepon yang harus dicoba oleh guru tersebut Adalah 7 faktorial 7 dikali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, dan kali 1 Sehingga hasilnya 5040 Angka ini adalah jumlah kemungkinan Jika ketujuh bilangan merupakan angka yang berbeda Beruntungnya ada 2 angka 0 yang digunakan dan boleh bertukar posisi Nilai yang diperoleh sebelumnya dibagi dengan 2 Jumlah angka yang sama faktorial Jadi jumlah angka yang mungkin dicoba adalah 2520 buah Sehingga jawabannya yaitu D Gampang kan? Selanjutnya kita akan membahas soal ketujuh Poluk dan kastor masing-masing memiliki Asensuar reka dan deklinasi 7,46 ditambah 20 derajat 5,9 Dan 7,36 ditambah 31 derajat 51 Mana di antara kedua bintang ini Yang akan mengalami transit terlebih dahulu Pembahasan Poluk 10 pangkat M lebih timur daripada kastor Sehingga akan transit kurang lebih 10 menit lebih akhir Daripada kastor Sehingga jawaban yang benar adalah C Ternyata mudah ya Lanjut ke soal ke-8 Jika kedua bintang dalam soal nomor 7 Diamati dari Obsertarium Boska Di Kabupaten Bandung Barat 6 derajat 54 bintang selatan 107 derajat 36 bujur timur Saat transit Pernyataan yang salah adalah Pembahasan Poluk terletak lebih selatan di langit daripada kastor Pengamat di belahan bumi selatan akan melihat polus lebih tinggi ketika transit Pilihan yang menyatakan polus lebih rendah salah Sehingga jawabannya B Ternyata mudah dan terkesulit yang dibayangkan ya Selanjutnya kita akan membahas nomor ke-9 Kecepatan sudut relatif rata-rata bulan terhadap matahari di langit adalah Pembahasan Kecepatan sudut rata-rata bulan relatif terhadap matahari Bisa ditentukan menggunakan periode sinodis bulan Dengan rumus W sama dengan 360 derajat per 29,5306 Saat tau sama dengan 12,19 derajat per hari Sehingga jawaban yang benar adalah E Gampang kan? Soal ke-10 Sekelompok astronom amatir tengah aktif dalam kampanye pengamatan terhadap sebuah kornet Yang akan meninggalkan tata surya Orbit kornet berbentuk parabola Dan digambarkan mengikuti persamaan lintasan dalam peta Cartesian Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C Ketika pengamatan dilakukan Kornet sedang menempati titik 2,0 Puncak parabola terletak pada posisi 4,2 Nilai perkalian seluruh koefisien dalam persamaan orbit kornet tersebut adalah Pembahasan nomor 10 Untuk bentuk persamaan yang didapatkan 4A plus 2B sama dengan min C Dan 16A plus 4B sama dengan min C plus 2 Nah, itu kita akan memasukkan min B per 2A sama dengan 4 Dan B sama dengan min 8A Masukkan ke dalam persamaan yang tadi Kemudian kita eliminasi dan akan mendapatkan A yang disengah dan min yang 4 C min 6 Sehingga A, B, C sama dengan 12 Ternyata mudah ya Lanjut soal ke sebelas Sebuah sistem bintang ganda memiliki komponen-komponen dengan masa 0,8M dan 2,2M yang saling mengorbit dalam lintasan lingkaran Kedua bintang terpisah sejauh 1,5 satuan astronomi Maka posisi titik pusat masa sistem tersebut adalah Untuk pembahasannya R1 per R2 sama dengan M2 per M1 Sehingga kita dapatkan 2,2 per 0,8 yaitu 11 per 4 Bintang kurang masif berjarak 11 per 5 dikali 1,5 satuan astronomi sama dengan 1,1 satuan astronomi ke pusat masa Sedangkan bintang yang lebih masif berjarak 1,5 satuan astronomi sampai 1,15 satuan astronomi Atau sampai dengan 0,4 satuan astronomi ke pusat masa sistem Sehingga jawaban yang benar adalah B Gampang kan? Soal ke dua belas Hubungan antara energi kinetik tumbukan atau Joule dengan diameter kawah yang terbentuk 2 meter Bisa dinyatakan dalam persamaan D sama dengan 1,96 x 10 pangkat minima E 0,294 diameter kawah yang terbentuk akibat tumbukan sebuah materi Dengan masa 6 x 10 pangkat 9 kg yang bergerak dengan kelajuan 20 km per second Adalah E sama dengan 1,5 x mv kuadrat Atau kita masukkan saja angka yang tadi Sama dengan 1,5 x 10 pangkat 9 x 20 ribu dipangkatkan 2 Sehingga hasilnya 1,5 x 10 pangkat 18 Joule Atau D nya 1,96 x 10 pangkat min 5 E pangkat 0,294 Atau hasilnya 4,0,5 km Sehingga jawabannya D Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan ya Soal ke tiga belas Sabuk asteroid tidak sepadat yang dibayangkan Estimulasi jarak rata-rata antar asteroid Yang menempati sabuk pertama asteroid antara Mars dan Jupiter Dengan luas total 1,74 x 10 pangkat 18 km persegi Anggap area ini diisi oleh populasi 2 juta individu asteroid Dan luasan rata-rata yang mengelilingi 1 asteroid Didekati dengan lingkaran Berapa sih? Nah, pembahasannya Rapat jumlah asteroid persatuan luas Yaitu dapat dirumuskan dengan N sama dengan N per A Atau 2 x 10 pangkat 6 Per 1,74 x 10 pangkat 18 Sama dengan 1,15 x 10 pangkat 12 Asteroid per km persegi Atau 1 x 1,15 x 10 pangkat 12 Sama dengan 8 x 7 x 10 pangkat 11 km persegi Per 1 asteroid Asumsikan luas berbentuk lingkaran Sehingga 8,7 x 10 pangkat 11 Sama dengan V R kuadrat Sehingga kita dapatkan R sama dengan 526.241,0,1 km Soal ke-14 Titik terbit dan terbenam matahari Ketika berada di garis balik utara Menurut pengamat yang tinggal di lintang plus 70 derajat Akan menyimpang dari azimut 90 derajat saat terbit Dan 270 derajat saat terbenam sekitar Pembahasan Jumlahan deklinasi matahari Ketika berada di garis bilik utara Dan lintang pengamat lebih dari 90 derajat Artinya, matahari akan terlihat sebagai bintang sirkumpolar Yang tidak pernah terbenam dari lokasi tersebut Sehingga jawabannya E, gampang kan? Kita lanjut ke soal yang terakhir Ketersediaan materi antar bintang yang melimpah dalam waktu lama Di suatu lokasi cukup untuk memicu pembentukan bintang Sebab faktor penentu terbentuk bintangnya atau tidak adalah masa awan Lanjut ke pembahasan Ketersediaan materi antar bintang yang melimpah dalam waktu lama Di suatu lokasi tidak cukup untuk memicu pembentukan bintang Sehingga pernyataan pertama adalah salah Faktor penentu terbentuk atau tidaknya suatu bintang di lingkungan Dengan materi antar bintang yang melimpah bergantung pada masa Temperatur, tekanan, dan kerapatan Pernyataan kedua pun salah Sehingga jawabannya adalah E Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan ya Belumkan bahwa galaksi adalah sebuah sistem masif Yang terikat gaya gravitasi Yang terdiri atas bintang Dengan segala bentuk manifestasinya Antara lain bintang natural, lubang hitam, gas, dan debu medium antar bintang Serta materi gelap Komponen yang penting namun belum begitu dimengerti Dan galaksi pun ternyata memiliki berbagai macam bentuk loh Ternyata fisika sangat mudah ya Asalkan kita rutin berlatih Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya Dadah!